Hai assalamualaikum Halo teman-teman semua semoga masih tetap sihat selalu hari ini saya buatkan tutorial cara merubah elemen solder perhatikan ini adalah elemen saya yang setiap hari saya gunakan untuk bekerja di sini banyak teman-teman yang bertanya Pak saya ingin punya solder seperti punya Bapak bisa panas bisa digunakan untuk bonding TV jadi saya tunjukkan pada teman-teman semua supaya bisa yaitu menyolder kabel ataupun apa saja yang ada di depan kita sebab senjata kita itu harus betul-betul panas sekali sebagai seorang servis disini saya tunjukkan untuk menyolder sutel jadi dengan teori saya saya mengembangkan supaya senjata saya itu lebih panas Hai jadi disini nanti saya tunjukkan pada teman-teman semua supaya bisa membuat soldier yang cepat panas sekali lainnya perhatikan bisa menempel dengan sangat kuat sekali Oke langsung saja disini saya tunjukkan ini saya matikan terlebih dahulu yang pertama yaitu kita beli Hai elemen solder kurang lebih sekitar 3000 rupiah yang masih baru terus disini ada pengikatnya ini pengikat dari luar kita Hai copot terlebih dahulu atau kita lepas terlebih dahulu jadi disini ada ikatan yang sangat kuat memang ini ikatan dari pabrik sehingga kelihatan bagus sekali jadi kita buka secara pelan-pelan Hai setelah ikatan sudah kita lepas Hai jadi kita putar-putar sambil kita pegang kabel yang bagian bawah itu jangan sampai copot sebab ini kelihatannya sepele tapi kalau kita tidak kebiasaan itu gagal pada waktu kita membuka elemen atau merubah elemen ini supaya menjadi panas jadi kita copot dan kita putar-putar secara pelan-pelan nah ini terus kita kupas kita kupas secara pelan-pelan bagian dekatnya kabel yang dari awal kita keluarkan kawatnya hanya sedikit saja jadi kita perkirakan seumpama kita butuh 60 volt atau 70 volt ya disini ada kawat disitu diikat secara halus disini saya carikan elemen yang sudah rusak nah ini jadi elemen ini sudah putus sudah tidak bisa menyambung jadi saya ambil kawatnya untuk ikatan nanti jadi kita ambil sekitar ya 30 cm sudah cukup nah perhatikan disini memang kawat ini sangat kecil sekali seperti rambut hampir tidak kelihatan hampir tidak kelihatan nah ini perhatikan ini jika kita punya mata positif itu memang betul-betul kita harus bekerja sangat ekstra sebabnya sangat lembut sekali ini terus nanti yang kita ikat itu ya disinilah ini jadi kita perkirakan saja kita ikat jadi memang harus betul-betul kita teliti pada waktu kita mengikat jadi kita ukur saja itu seberapa senti ini jadi nanti tegangannya supaya lebih pendek dan akan menjadikan yaitu elemen ini semakin panas nah kita ikat seperti ini jadi kita ikat secara pelan-pelan jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman jadi dengan adanya saya buatkan tutorial seperti ini ya supaya teman-teman semua bisa menjadi seorang service yang handal yang mahir yang bisa membantu masyarakat sebab dari kita punya senjata yang sangat panas sekali jadi apapun yang ada di depan kita komponen baik TV yang sudah lama jadi timanya itu sudah retak atau sudah copot kita bisa yaitu menyolder ulang sehingga TV lebih kuat jadi setelah kita ikat ini kita tutup kembali jadi kita tutup ini nanti kita ikat kembali supaya kawat yang kita lilit tadi bisa lebih kuat lebih kencang sehingga tidak bergerak sama sekali yaitu kawat yang ada di dalam elemen pada waktu elemen ini sudah panas atau sudah memuai nah perhatikan ini saya ikat kembali nah kita putar-putar sambil disitu kita tarik supaya lebih kencang jadi kalau kita punya elemen yang panas nah lebih-lebih nah lebih-lebih kita sebagai seorang service butuh yaitu elemen yang sesuai dengan kehendak kita sebab di desa itu listriknya biasa itu naik turun jadi elemen solder itu kurang panas dengan cara saya menggunakan teori seperti ini ya supaya teman-teman yang punya elemen itu bisa dimodif dan bisa dirubah supaya bisa menjadi super panas nah setelah kita ikat seperti ini ini nanti saya tunjukkan solder saya jadi saya buka sebab teman-teman banyak yang bertanya pak iku solder kok pewena gua ampang gigawi nyolder cascus-cascus gebunding gigawi nyolder plastik nyolder sutil sendok kok gampang isokelet nah disini saya tunjukkan pada teman-teman semua supaya tidak penasaran dengan senjata saya ini senjata andalan saya tiap hari untuk bekerja untuk mencari uang nah perhatikan disini ini solder saya sudah saya buka nah ini ada dioda jadi dioda ini nah ini saya dekatkan ini memang sudah dari awalnya ada jadi kalau kita punya solder yang tidak ada diodanya pada waktu elemen yang kita rubah kita beri yaitu dioda satu ampere nah disini saya tunjukkan pada pemula yang solderannya itu harganya murah nah disini kita beri dioda satu saja yang masuk ke elemen jadi yang ada saklarnya ini kita beri dioda jadi kalau tidak ada saklarnya bagaimana ya tetap kita beri dioda dan kita beri saklar supaya apa tujuannya pada waktu kita tekan itu bisa berubah-rubah bisa pewana sekali nah ini jadi sangat jelas sekali saya tunjukkan supaya bisa untuk merubah elemen yang kurang panas menjadi super panas sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih